Intro Aktor Korea Park Hyun-sik yang dianggap adik oleh Song Hye-kyo ternyata berasal dari keluarga kaya raya Park Hyun-sik saat ini sedang menyapa penggemarnya lewat drama Happiness Park Hyun-sik beradu peran dengan artis cantik Han Hyo-jo dimana kemistri keduanya selalu menjadi sorotan meski drama ini bukan berjendri romans selain kemistri dengan Han Hyo-jo Park Hyun-sik menyedot perhatian karena memiliki paras tampan dan berkarisma usut punya usut Park Hyun-sik sudah tampan dan terawat sejak lahir ia juga berasal dari keluarga yang kaya raya dikutip dari All K-pop, Park Hyun-sik menjelaskan bahwa ayahnya adalah jajaran direksi perusahaan mobil lasal Jerman BNB Park Hyun-sik membongkar pekerjaan sang ayah dan memberikan sinyal terkait status sosialnya itu kepada acara di SBS 2013 lalu ada rumor bahwa kamu anak CEO sebuah perusahaan mobil asing dan kenyataannya memang kamu sangat kaya raya ya ucap Cash Incarnation ayahku bukan CEO tetapi anggota Dewan Direksi BMW ucap Park Hyun-sik saya sempat bertanya kepada ayah apa sih jawaban dia disana apakah ayah benar-benar anggota Dewan lalu dia menunjukkan kartu namanya imbu aktor yang mengaku sebagai andik Jong Hyo-jo itu kendati demikian ayah Park Hyun-sik mengkode anaknya untuk tidak terlalu sering membahas pekerjaan orang tua di depan publik Park Hyun-sik baru-baru ini menggemparkan jagat maya usai mengirim bunga untuk Song Hyo-jo Song Hyo-jo pun dengan santai mengunggah foto bunga tersebut di Instagram-nya lengkap dengan ucapan terima kasih namun Park Hyun-sik enggan membuat publik bertanya-tanya terkait hubungan dekatnya dengan mantan istri Song Jong-ki itu Park Hyun-sik lewat sebuah pesan di bukit bunga menulis bahwa ia adalah Hyun-sik adikmu Park Hyun-sik memang layak disebut adik Song Hyo-jo pasalnya keduanya bernahun di agensi yang sama United Artists Agency dalam drama Happiness Park Hyun-sik berpasangan dengan Han Jo-jo dan berperan sebagai detektif yang siap menjaga istrinya sikap Park Hyun-sik dalam drama Korea ini berhasil membuat para penonton terbawa perasaan namun Happiness bukanlah drama pertama yang membuat Park Hyun-sik begitu populer kesuksesannya dalam membintangi drama Korea berjudul Strong Woman Do Bong Seon yang tayang beberapa tahun lalu membuatnya semakin populer di kalangan pecinta drama Korea Aktor Korea Aktor Korea karena bertabur bintang ternama dari Song Hyo-jo, Jan Ki-yong, Sehun Ek-syo hingga Yura Gerde hadir di drama yang tayang setiap Jumat dan Sabtu tersebut Kendati sempat mendapat kritikan karena hubungan aneh antara Hang Sung-en yang diperankan oleh Song Hyo-jo dengan Yun Jae-gook yang diperankan oleh Jan Ki-yong drama ini susah membuat netizen jatuh hati Terlebih, Jan Ki-yong dan Song Hyo-jo berhasil membangun kemistri di drama tersebut Meski keduanya terpaut jarak usia yang cukup jauh yakni 11 tahun Bukan tanpa perjuangan, kemistri manis yang terbangun antara Jan Ki-yong Dengan Song Hyo-jo di No.WR beringap rupanya sukses terbangun berkat berbagai pendekatan Pendekatan itu bisa dilakukan saat di lokasi syuting Entah dengan bercengkrama atau interaksi lainnya Jan Ki-yong bahkan punya cara unik dan menyeleneh dalam memperhatikan Song Hyo-jo di lokasi syuting Momen tersebut terlihat dari behind the scene yang dibagikan oleh channel televisi SBS Aktor yang berada di bawah naungan Jiji Entertainment itu Terlihat menjadi kang kipas atau orang yang memegang kipas di depan wajah Song Hyo-jo Aksi kocak namun terlihat penuh perhatian itu Dilakukan Jan Ki-yong agar lawan mainnya itu tidak kepanasan dan berkerimat di lokasi syuting Melihat sikap manis Jan Ki-yong, Song Hyo-jo langsung mengibaskan rambutnya Mantan istri Song Jong-ki itu juga tertawa terbahak-bahak Bukan hanya kepada Song Hyo-jo, Jan Ki-yong juga menunjukkan aksi manisnya Itu kepada Cash No We Are Breaking App lainnya Choi Haesu Jan Ki-yong terlihat memegang kipas di depan Choi Haesu yang sedang di make up Aktor tampan yang kini sedang menjalani wajib militer ini Ini memang dikenal sebagai sosok yang sopan dan penuh perhatian di lokasi syuting Terima kasih telah menonton!